Oke teman-teman Kembali lagi bersama saya Masih di Sabat Manuk Channel Sesuai vote yang saya sudah berikan Di Youtube Channel saya Nah teman-teman memilih untuk Cara merawat durung sobat nonton Dalam musim hujan ini Nah tapi nanti saya juga akan Memberikan racikan Untuk pada musim hujan ini teman-teman Nah jadi bagaimana sih untuk Cara merawat sobat nonton Dalam musim hujan Maka dari itu teman-teman harus simak terus Videonya sampai selesai ya teman-teman Untuk merawat burung sobat nonton Dalam musim hujan ini sebenarnya Sangat ribet ya teman-teman Tetapi Setiap orang itu mempunyai perawatan Tersendiri teman-teman Jadi biasanya untuk Burung madu biasanya Suka ngembung teman-teman Kalau dalam masa Musim hujan ini teman-teman Maka dari itu saya akan Membuat videonya teman-teman Video supaya burung sobat nonton Kita itu dalam Musim hujan Tetap masih sehat Gacor dan tidak ngembung teman-teman Nah oke kita langsung saja Ke pembahasannya ya teman-teman Untuk yang pertama nih Perawatan harian saya Untuk Dalam merawat sobat nonton Yang dalam musim hujan ini Yang pertama Karena untuk Matahari pun Kalau musim hujan ini Jarang ada teman-teman Nah biasanya Kalau ada juga Paling sebentar teman-teman Nah sebentar itu Kita Bisa karena Biasa karena Untuk menjemur teman-teman Nah misalnya Mataharinya Cuman ada Pada sore hari Nah kita jemur aja Gak apa-apa Pada sore hari Nah jadi yang pertama Sebisa mungkin Kita harus menjemur Burung Sobat nonton kita Teman-teman Misalnya ada mataharinya Sore ya kita jemur Sore semuanya teman-teman Untuk yang kedua Untuk yang kedua ini Saya biasanya Untuk Merawat burung sobat nonton Yang dalam musim hujan ini Yaitu Suka mempulkerodongkan Burung sobat nonton Teman-teman Tujuannya kenapa teman-teman Tujuannya Supaya burung sobat nonton kita itu Tidak ngembung ya teman-teman Dan Keadaannya itu Hangat Kalau dipulkerodong itu teman-teman Nah tapi ada Ada sebagian orang Yang dalam musim hujan juga Masih atau tidak dipulkerodong Pada siang harinya Kalau untuk saya Pribadi Saya mempulkerodongkan Burung sobat nonton saya Dalam musim hujan ini Untuk cara yang ketiga Untuk pemberian ekstra puding Kalau saya Misalnya ini Kroto teman-teman Kroto dan kita Kroto mau jangkrik Mau ulat Kita ambil jahe teman-teman Jahe itu kita parut Parut sampai halus Harus ya teman-teman Nah parut dan itu Atau yang serbuk yang halusnya itu Kita taburi ke dalam Kroto Jangkrik Maupun ulat Teman-teman Disitu kita Aduk sampai merata Teman-teman Tujuannya apa sih Kita memberikan jahe Kepada Kroto Kroto Ulat dan jangkrik Yang pertama Supaya keadaan Keadaan Tubuh sesuatu itu Masih hangat Teman-teman Hangat ya teman-teman Dan yang kedua Misalnya kita memberikan jahe Kedalam kroto itu Bisa meningkatkan volume Si burung sobrotong Untuk yang keempat Kita Memberlukan Apa Madu teman-teman Nah Madu ini Manfaatnya banyak sekali Untuk burung sobrotong Ini teman-teman Nah ternyata Untuk musim hujan ini Madu ini sangat Dibutuhkan Teman-teman Karena sifatnya yang panas Ini bisa membuatkan Si daya tahan Tubuh si burung sobrotong Kita itu Semakin kuat Teman-teman Tetapi Jangan terlalu sering Memberikan madu Kedalam burung sobrotong Kita Karena yang tadi Apa Efeknya sangat panas Sekali teman-teman Saya pribadi Memberikan madu Kedalam sobrotong Saya itu Cukup Seminggu Tiga kali saja Senin Selasa Semerbo Jangan terlalu banyak Memberikan madu Kedalam burung sobrotong Kita Karena Akhirnya sangat panas Nah jadi itu Teman-teman Penggerasan mengenai Cara merawat Burung sobrotong Yang Dalam keadaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton